Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinastain alamuridun ya badin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba' Intro Dipancat luaskan dari Kompleks Lombaga Pengumangan Dakuah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Radioku Inspirasi Spirit Hati Apa kabar sahabat Radioku dimanapun anda berada Kami doakan kabar sahabatku semuanya di pagi hari ini Kami doakan kabar sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa meraih keberkahan di waktu pagi hari ini Amin amin Alhamdulillah sahabatku senang sekali rasanya Saya Irfan Maulana di kesempatan ahad pagi ini Dapat menemani sahabatku semuanya ya Dalam program Sambut Mentari sahabatku Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu di nulislam Dalam program acara Sambut Mentari ini Sahabatku seperti biasa ya Kita akan kembali belajar bersama Asatid dari lembaga pengumangan dakwah al-bahcah jirbon Bersama al-ustad maulid dengan kajian kitab Bagi sahabatku yang memiliki kitabnya Mari dipersiapkan terlebih dahulu Kitabnya dan juga alat tulisnya Dan informasi bagi sahabatku semuanya Yang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioku.com Atau Anda juga bisa menyemak langsung melalui Facebook streaming ya Di Facebook Radio Kucirbon sahabatku Baiklah alhamdulillah sudah hadir bersama kita Guru kita ya Al-ustad maulid yang sudah siap Untuk menyampaikan materinya untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya ustad Alhamdulillah Sehat walafiat Alhamdulillah Baik ustad di kesempatan Ahad pagi ini disambut materi edisi kali ini Tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua InsyaAllah kita akan membahas tentang tema Kewajiban kepada Allah dan juga Rasulnya Ya baik Tawadullah ustad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa al-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Subhanaka la ilmalana Inla ma'alamtana innaka anta al-alim wal hakim Rabbi syrahli sodri wa yisirli amri Wa ahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna mayanfa'una Wa zidina ilman wa ikhlason wa amalan walhiqna biibadika salihin Allahumma inna na'udu bika min ilmin la yanfa' Wa qalbin la yaksha' wa nafsin la tashba' Wa dakwatin la yustajabu laha amma ba'du Hadratul Muhtaram wal Muqarram Yang senantiasa kita hormati, kita cintai, dan kita teladani Guru kita, Buya Yahya, Ummi Fetus, beserta keluarga Hafizahumullahu ta'ala wara'ahum mat'anallah bitul yahayatihim Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memperbanyak orang-orang seperti beliau Allah mudahkan segala urusan-urusannya Allah berikan sehat walafiat panjang umur Dalam keberkah dan ketaatan Yang kami hormati kak Irfan dan para kru radio ku yang lainnya Dan juga para sahabat, para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Allah masih menjadikan kita semuanya Bersama-sama bisa menyambut pagi hari ini dalam keadaan sehat Dalam keadaan kita senantiasa ta'at kepada Allah Dan bersyukur atas semua ni'mat-ni'matnya Mudah-mudahan ni'mat di pagi hari ini Yaitu ni'mat kita bisa bersyukur kepada Allah Ni'mat kita bisa beribadah, melaksanakan ketaatan kepadanya Mudah-mudahan senantiasa Allah abadikan Sampai akhir hayat kita Dan kita senantiasa dijadikan oleh Allah ta'ala Sebagai hamba-hambanya yang ahli syukur Amin ya Rabbul Alamin Baik para pendengar, para sahabat dimanapun anda berada Melanjutkan belajar kita dengan kitab Wasoyal Abba'lil Abna Karya Sheikh Muhammad Syakir Wasoyal Abba'lil Abna artinya Nasihat-nasihat para ayah untuk anak-anaknya Kita sudah sampai di pelajaran yang ketiga Yaitu tentang kewajiban-kewajiban kepada Allah dan juga kewajiban-kewajiban kepada Rasulnya Bismillahirrahmanirrahim Jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada Rasulnya Jadi maksudnya Haknya Allah, haknya Rasul, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada Rasul Maksudnya adalah bagaimana kita mengenal, beriman kepadanya Kan di antara rukun iman ada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Nanti bagaimana maksudnya cara beriman kepada Allah Bagaimana artinya beriman kepada Nabi Muhammad Dan apa saja perintah-perintah yang harus kita laksanakan terhadap Allah dan juga terhadap Rasulnya Beliau katakan di sini Wahai puteraku sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dialah zat yang telah menciptakanmu Yang tadinya tidak ada, kita sekarang ada Itu semua Allah yang berkehendak, Allah yang melakukannya Dialah Allah juga yang telah menyempurnakan kepadamu nikmat-nikmatnya Baik nikmat zahir ataupun nikmat batin Ini mengkutip ayat Al-Quran Dialah Allah ta'ala zat yang telah menyempurnakan kepada kalian nikmat zahir, nikmat batin Jadi nikmat yang kita dapat saat ini ada nikmat zahir, ada nikmat batin Nikmat zahirnya apa? Nikmat zahirnya kita punya anggota tubuh Kita punya mata, kita punya tangan, kita punya telinga Kita diberikan tempat tinggal oleh Allah Kita diberikan kendaraan, kita diberikan rezeki, harta dan lain sebagainya Ini nikmat zahir Nikmat batinnya mata kita bisa melihat Tangan kita berfungsi, lisan kita juga bisa untuk berbicara Ada orang yang sebagian Allah uji dia punya nikmat zahir Tapi mungkin tidak punya nikmat batin Ya Allah uji dia punya mata tapi ternyata tidak bisa melihat Dia punya tangan tapi ternyata tangannya tidak bisa digunakan Ya Alhamdulillah Allah berikan kepada kita keduanya Nikmat zahir Allah berikan, nikmat batin juga Allah berikan Ini nikmat yang sangat besar sekali Ya tidak akan pernah bisa dihargai dengan senilai apapun Dunia seistinya tidak akan bisa untuk menggantikan nikmat yang Allah berikan Satu nikmat, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin Tidakkah kamu mengetahui bahwasannya sesungguhnya kamu itu Awalnya permulaan-permulaanmu Engkau adalah setetes air mani Fibatini umika di dalam perut ibumu Jadi asal-muasal manusia semuanya adalah berasal dari setetes air mani Di dalam rahim seorang ibu Ya setetes air mani yang hina, yang kotor, yang menjijikan Ini pun pelajaran buat kita, janganlah kita menyombongkan diri Jangan sombong dengan diri, jangan sombong dengan kelebihan yang kita punya Ya mentang-mentang punya harta, mentang-mentang punya fisik Rupawan, wajah yang tampan atau paras yang cantik Punya harta yang berlimpah, jabatan tinggi Semuanya tidak bisa menjadi alasan untuk kita bersombong Untuk menyombongkan diri, kenapa? Karena asal-muasalnya adalah tercipta dari benda yang hina Yang kemana-mana juga membawa sesuatu yang kotor Dan nanti akan berakhir menjadi sesuatu yang kotor juga Itulah hakikat manusia Berawal dari setetes air mani yang jijik Kemudian kemana-mana membawa kotoran Ada kotoran di perut, ada kotoran di mulut, ada kotoran di telinga, di hidung Ya belum di bagian tubuh lainnya Dan nanti pada akhirnya juga harus kembali kepada menjadi sesuatu yang hina Bangkai di injek-injek di dalam tanah Lalu apakah yang disombongkan semuanya bakal sirna Yang tadinya harta akan ditinggalkan Yang tadinya paras tampan atau cantik semuanya akan rusak ketika usia tua Dan ketika di tanah pun akan hancur Tubuh yang katanya gagah, kuat semuanya akan menjadi lemah Dan tidak berdaya kalau sudah tua dan sudah meninggal dunia Semuanya akan sirna Maka tidak ada alasan bagi manusia bagaimanapun keadaannya untuk menyombongkan dirinya Jadi makanya kata ulama kalau biar kita ini tidak subur bibit kesombongan dalam diri kita Ya hendaknya kita senantiasa mengetahui dan menyadari hakikat kita Awalnya adalah status air mani Maka kamu saat di perut ibumu itu engkau senantiasa bolak balik Yang kau senantiasa di dalam nikmat Tuhanmu Warahmatih dan juga kasih sayang Tuhanmu Hatta waladatka Sehingga ibumu melahirkanmu insanan sebagai sosok seorang manusia Kamilan yang sempurna Jadi rahim ibu kan hanya sebatas tempat nitip aja disitu Ya ibu bukan berarti yang menentukan kita bisa lahir sehat Kemudian fisiknya sempurna bukan seorang ibu Berapa banyak orang yang ketika hamil ternyata hamilnya tidak jadi kan Keguguran berapa banyak orang yang hamil ternyata Bayinya lahirnya tidak sempurna Maka yang menjadikan sempurna tidak sempurna adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika kita lahir dalam keadaan sempurna Kita punya fisik yang sempurna Maka ini semua karena nikmat Allah Yang tadinya dari status air mani Hanya benda mati Kemudian berkembang-berkembang Allah kasih ruh Allah bentuk fisik kita Sehingga lahir dalam keadaan sempurna Ini nikmat yang luar biasa Dan Allah lah yang memberikanmu lisan Engkau gunakan lisan tersebut untuk berbicara Dan Allah berikan kamu mata yang kamu melihat dengannya Dan Allah berikan kamu telinga yang kamu mendengar dengannya Ya tadi yang seperti kita singgung di awal Bahwasannya Allah berikan kepada kita Nikmat zahir nikmat batin Nikmat zahir Allah berikan fisik Nikmat batin ya fisik yang Allah berikan ini Ternyata semuanya berfungsi Ya kan lisan berfungsi Mata berfungsi Telinga juga berfungsi Ini nikmat zahir nikmat batin Dan Allah juga anugerahkanmu akal Yang engkau mengetahui dengan akal Sesuatu yang membahayakanmu Dan sesuatu yang bermanfaat bagimu Dan bahkan akal inilah yang merupakan nikmat Luar biasa sebagai pembeda Antara kita sebagai manusia Dengan selain manusia Kalau binatang hanya punya otak Tidak punya akal Sehingga tidak bisa memilah milih Mana yang baik Mana yang buruk Tapi manusia Allah berikan anugerah akal Ya sehingga dengan akalnya Dia bisa memilah milih Mana hal yang bermanfaat Mana hal yang Maldorot Mana hal yang sekiranya baik untuknya Mana hal yang sekiranya buruk untuknya Ya Tapi karena mungkin akal kita ini sudah banyak diracuni Tertutup dengan hawa nafsu Dengan syaitan Dengan mausiat-mausiat Sehingga terkadang orang itu buta Tidak bisa lagi melihat Harusnya fitrahnya itu dengan akalnya Dia bisa menilai mana yang baik Mana yang buruk Tapi mungkin karena sebab Fitnah syaitan Karena sebab hawa nafsu Hingga tertutup semuanya Dia buta akhirnya Tidak bisa membedakan Mana yang hak Mana yang batil Maka disitulah peran syariat Peran syariat Yang kembali mengarahkan manusia Inilah sebenarnya Fitrahmu adalah Kamu harus mengambil hal yang baik Fitrahmu adalah Kamu harus menjauhi hal yang Hal yang buruk Jadi Awalnya kita bisa menilai dengan sendiri Tapi ternyata kita Lepas jalan Lepas kendali Ya kan Karena kita punya hawa nafsu Akalnya kalah akhirnya Dengan hawa nafsu Maka disitulah syariat datang Yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW Yang bisa kembali Mengembalikan kita Kepada fitrah yang Yang semula Baik itu Anugerah yang Allah berikan Nikmat-nikmat yang Allah berikan Yang tadinya Setes air mani Benda mati di perut ibu Kemudian Berkembang-berkembang Allah berikan fisik-fisik Lahir dalam keadaan sempurna Dan semuanya berfungsi Termasuk diberikan akal Allah berfirman di dalam Al-Quran Wallahu akhrajakum mimbutuni Ummah hatikum La ta'lamuna syai'a Allah lah yang telah Mengeluarkan kalian Dari perut-perut ibu kalian Yang mana kalian Tidak mengetahui Apapun Ini juga Nikmat yang Allah berikan Adalah Setelah Allah jadikan Seorang manusia Dalam perut ibunya Berkembang Berkembang Sampai menjadi Bayi yang sempurna Nikmat Nikmat lagi Allah jadikan Dia bisa keluar Dari perut ibunya Ini juga nikmat kan Berapa banyak orang yang Kesulitan ketika Ketika ingin melahirkan Harus disesar Allah seini Tapi semuanya adalah Nikmat Allah Ada yang mudah Ada yang Perlu disesar Ini kan Allah yang berkembang semuanya Maka Ketika seorang manusia Dia bisa terlahir ke dunia Setelah sempurna Setelah dibentuk oleh Allah Dalam perut ibunya Itu adalah nikmat yang baru Nah ketika lahir La ta'lamuna syai'a Enggak ketika lahir Enggak mengetahui apa-apa Polos Manusia itu Bayi Ya kan Enggak bisa makan sendiri Enggak bisa jalan Ya Dia serba lemah Dia lemah Dia enggak punya apa-apa Enggak bisa apa-apa Maka Disitu rahmat Allah turun Allah berikan kasih sayang Kepada seorang ibunda Sehingga ibunya bisa merawat Ayahnya bisa membesarkan Memberikan dia nafkah Sampai dia bisa mandiri Allah menjadikan kepada kalian Pendengaran Allah menjadikan kepada kalian Pengelihatan Dan Allah berikan kalian hati Itu semua adalah La'allakum Dalam diri kita Kesadaran bahwasannya Nikmat Allah begitu Begitu banyak Ya Jadi kan Kalau Imam Ghazali Membagi syukur itu Menjadi tiga Ada syukur Bilisan Ada syukur Bilarkan Ada syukur Biljanan Jadi syukur Bilisan itu Ya syukur dengan lisan Lisan yang mengucapkan Alhamdulillah Terima kasih Allah Segala puji bagimu ya Allah Digunakan untuk memuji Ya kan Memuji kebesaran Keesahan Allah Ada itu Syukur bilisan Ada lagi syukur Bilarkan Yaitu syukur dengan anggota tubuh Matanya digunakan Untuk melihat yang baik Telinganya digunakan Untuk mendengar hal yang baik Tangannya pun demikian Menolong orang Membatu dan sebagainya Yang ketiga adalah Syukur biljanan Yaitu syukur dengan hati Maksudnya Kita sadari Bahwasannya Semua yang kita punya Adalah nikmat dari Allah Ta'ala Dan tidaklah ada nikmat Kecuali semuanya Hakikatnya datangnya Dari Allah Ta'ala Di antara tiga martabat syukur ini Yang paling menjadi Landasan utama Adalah syukur biljanan Yaitu syukur dengan hati Jadi seseorang Tidak bisa syukur Dengan lisannya Tidak bisa syukur Dengan anggota tubuhnya Kecuali Kalau dia sudah sadar Bahwasannya Apa yang dia punya Semuanya adalah Karunia nikmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Tidak usah jadi Hamba yang sombong Ya Mentong-mentong Bisnisnya lancar Dia mengatakan Ini semua karena jeripaya saya Ini karena keringat saya Ya itu keringatmu Itu jeripayamu Tapi ingat Siapa yang memberikanmu kekuatan Yang memberikanmu fisik sehat Hingga kamu bisa bekerja Memperoleh harta Sekian Segini banyaknya Siapa yang memberikan itu semua Allah Ta'ala Jadi tidak usah So-soan Wah ini karena kecerdasan saya Otak saya yang gemilang EQ saya tinggi Hingga saya bisa menciptakan ini itu Bisa membuat program segala macam Memang benar Karena kamu cerdas Tapi ingat Yang memberikan kamu akal itu siapa Hingga kamu bisa berfikir seperti itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi semua ni'mat kembalinya kepada Allah hakikatnya Ini yang harus kita ingat Bukankah that Yang telah memberikanmu ni'mat ini semuanya Allah memberikan kita ni'mat Karena bentuk murahnya Allah Ta'ala Kemurahan sifat Allah Ta'ala Baiknya sifat Allah Ta'ala Kita tidak pernah memintakan Kita diberikan akal Kita tidak pernah minta Kita diberikan sehat Kita tidak pernah minta Tapi Allah memberikan tafadulan Tanpa kita minta Allah berikan Ini kemurahan sifatnya Allah Nah that yang memberikan itu semua Karena kemurahannya Bukankah dia Qadiran mampu Untuk alasal biha Untuk mencabut ni'mat itu semuanya Jadi sebagaimana Allah Memberikan kepada kita ni'mat Karena kasih sayangnya Karena kemurahan sifatnya Allah juga mampu Untuk mencabut kembali ni'mat itu Dengan mudahnya juga Maka jangan kita Semana-mana menggunakan ni'mat ini Kalau Allah murka Allah cabut ni'mat Yang tadinya punya akal Ternyata Kanker otak, celakaan Yang tadinya mentang-mentang Fisiknya kuat Ternyata Na'udubillah kecelakaan Fisiknya lemah Lumpuh dan seterusnya Bangga dengan hartanya Ternyata Kalau Allah berkehendak Hartanya bisa habis Kebakar Atau lain sebagainya Yang sombong dengan jabatannya Bisa jadi ternyata Besok sudah Lengsar dari jabatannya Jadi Dat yang maha memberi ni'mat Juga mampu untuk Mencabut semua ni'mat itu Maka jangan sampai kita Semena-mena Salah dalam menggunakan ni'mat ini Apabila kalian bersyukur Kepada ni'mat-ni'matku Maka akan Allah beri Tambahan Diberi lagi Ditambah lagi Tambah-tambah lagi Maksudnya tambahan ini Tambahan berkah Tambahan Kebaikan lagi Jadi Ni'mat yang kita syukuri Dengan sesungguhnya Nanti akan berbuah Kebaikan lagi Ini maksudnya Tambahan ni'mat Yang Allah berikan Sebagai contoh Misalnya Seseorang yang Allah berikan ni'mat Harta misalnya Dapat keuntungan hari ini Dia keuntungan besar Bisnisnya lancar Lalu Dia sadar Ini ni'mat dari Allah Harus saya syukuri Dia mengatakan Kalau begitu Harus saya syukuri Nanti malam Saya pengen tahajud Sebagai bukti syukur Saya pengen Menghidupkan malam Bangun malam Sholat yang banyak Dikir yang banyak Nanti malam Sebagai bukti syukur Malam hari Ternyata Allah Mudahkan dia Bisa melaksanakan Niatnya dia Dia bisa bangun malam Dia bisa baca Quran Bisa dikir Ketika dia bisa melakukan Itu semuanya Dia syukur Allah Alhamdulillah Ini juga ni'mat darimu Ini ni'mat darimu Saya bisa bangun malam Saya bisa baca Quran Ini ni'mat darimu Ya Allah Harus saya syukuri Besok pagi Saya sadaka Sebagai bukti syukur saya Akhirnya Besok pagi Dia syukuri Saya sadaka Sebagai syukur Karena semalam Bisa bangun malam Ketika bersedekah Dia juga sadar Ini saya bisa bersedekah Karena ni'mat dari Allah Allah berikan saya harta Allah mudahkan hati saya Sehingga bisa bersedekah Ini ni'mat Maka harus saya syukuri lagi Disyukuri dengan kebaikan yang lain Terus begitu Ya jadi kebaikan Kenikmat yang disyukuri Akan berbuat kebaikan 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 Seterusnya Sebaliknya Ni'mat yang ternyata Nggak disyukuri Akan malah Allah Ambil Walain kafartum Inna adabila syadid Jika kalian kufur Dengan ni'mat ini Maka sesungguhnya Adab Allah Sangatlah Amat pedih Mungkin Allah cabut itu Ni'mat Yang tadinya Kayak Sombong Nggak menggunakan ni'matnya Ternyata hartanya habis Sombong dengan jabatan Jabatannya hancur Jatuh dia Yang sombong dengan fisiknya Ternyata fisiknya hancur Semuanya bisa Dengan mudahnya Allah cabut Atau mungkin ternyata Ni'mat Zuhirnya Allah abadikan Tapi berkahnya Allah hilangkan Ini yang lebih musibah lagi Dikasih harta Dia nggak bersyukur Allah nggak ambil hartanya Biarkan Dibiarkan Tapi berkahnya hilang Semakin lupa Sama Allah Ini yang lebih musibah Yang namanya disebut dengan Istidraj Allah berikan dia jabatan Merasa bangga dengan jabatannya Lupa dia Nggak Allah ambil Biarin Biarin Sengaja Biar dia semakin lalai Semakin lupa Semakin banyak dosa Ini namanya istidraj Orang punya kenikmatan Tapi Dia tetap bangkang Sama Allah Ternyata nggak Allah ambil Kan ada orang yang sombong begitu Kata siapa Kalau kita nggak syukur Hartanya habis Nih saya nih Nggak pernah sholat Ternyata masih kaya kok Saya yang buka Buka or Ternyata masih Bergelimang harta Iya Itu sengaja Allah berikanmu Keluasan harta Keluasan dunia Biar kamu semakin lupa Biar nanti semakin enak Ngadapnya Biar semakin Lumpuk dosanya Ini namanya istidraj Soaliyahdubillah Jadi Janganlah menjadi hamba yang lalai Terlena Ya Montang-montang diberikan Keluasan harta Ternyata lupa Hati-hati Mungkin sebagai istidraj Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini semakin yang bisa kami Sampaikan di segmen pertama Insya Allah Insya Allah kita lanjutkan Pada segmen berikutnya Allahuakbar Terima kasih Ustaz atas Pemuparan materinya Di sesi pertama kali ini Dan Sahabat itu Kita akan jeda Terlebih dahulu Ada beberapa informasi Yang akan lewat berikut ini Pastikan Anda tetap Stay terus di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih dimancar Luaskan dari Kompleks Lombaga Pangumangan Kua Albah Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabat itu Kami ucapkan Terima kasih Kepada Sahabat itu Semuanya Atas Kebersamaannya Baik Anda Yang saat ini Sedang mendengarkan Melalui Audio Frequensi Atau Anda Yang saat ini Sedang mendengarkan Melalui Audio Streaming Di www.radioko.com Atau melalui Facebook Streaming Radioku Cirebon Dan juga Kami ucapkan Terima kasih Kepada Sahabat-sahabatku Yang saat ini Sedang mendengarkan Melalui Audio Network Juga dengan Rekan-rekan Radioku Network Ada Radioku 104,8 FM Kuningan Radioku 92,4 FM Manjalengka Radioku 104,7 FM Batam Radioku 18,9 AM Bogor Radioku 8,0 FM Keburaya Pontianak Radioku 89,6 FM Burbalingga Radioku 87,6 FM Braukaltim Radioku 106,3 K CG Martabura Dan Radioku 93,6 Aceh Besar Baik di sesi Kita akan Kembali Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Mulid Terima kasih Kang Irfan Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Belajar kita Masih tentang Kewajiban-kewajiban Kepada Allah Dan juga Kepada Rasulnya Di segmen Pertama Tadi Sudah Kita Dengarkan Bagaimana Nasihat Dari Syekh Muhammad Syakir Begitu Banyak Nikmat Allah Yang Tercurah Kepada Kita Dari Mulai Nikmat Zahir Dan Nikmat Batin Nikmat Kita Diberikan Penglihatan Diberikan Kedua Tangan Diberikan Lisan Diberikan Akal Dan Nikmat Nikmat Yang Lainnya Yang mana Itu Semua Harus Kita Syukuri Karena Allah Ta'ala Ketika Allah Ta'ala Sebagaimana Allah Adalah Dhat Yang Memberikan Nikmat Kepada Kita Allah Juga Mampu Untuk Kembali Mengambil Nikmat Nikmat Tersebut Kemudian Disini Belum Mengatakan Ya Bunaya Wahai Putraku Awal Wajibin Alika Likhaliqika Jalla Syaknuhu Anta Arifahu Bisifatihil Kamaliyah Wahai Putraku Kewajiban Pertama Kepadamu Terhadap Tuhanmu Adalah Kamu Harus Mengetahui Sifat Sifat Kesempurnaannya Ya Jadi Setelah Dimukad Dimahi Allah Yang Memberikan Mengabdi Kepadanya Menghambakan Diri Kita Kepadanya Walaupun Allah Tidak butuh Dengan Ibadah Kita Allah Tidak butuh Dengan Bentuk Penghambaan Kita Andaikan Semua Manusia Dari Mula Zaman Nabi Adam Sampai Akhir Zaman Semuanya Seperti Abu Jahal Allah Tidak akan Berkurang Kemuliaannya Tidak akan Berkurang Sama Sekali Kemuliaan Allah Dan Kebesarannya Dan Andaikan Semua Manusia Dari Mulai Zaman Dulu Sampai Akhir Zaman Semuanya Hatinya Seperti Kanjeng Nabi Muhammad Itu Semua Tidak akan Menambah Kebesaran Allah Jadi Kita harus Menghambakan Diri Kita Kepadanya Maka Pertama Yang harus Kita Lakukan Adalah Harus Kita Ketahui Terlebih Dahulu Sifat Sifat Kesempurna Apa Sifat Sifat Wajib Yang Sudah Dijelaskan Oleh Para Ulama Sifat Wajib Yang 20 Ya Jadi Mulai Wujud Kidambaka Mukhalafatun Dil Hawadithi Kiamuhu Binafsihi Wahdaniya Kudrat Iroda Ilmu Hayya Sama Basar Kalam Kaudiran Gimana Sifat Wujud Kidambaka Mukhalafatun Sifat 20 Sifat 20 Ini Harus Diimani Harus Diakini Oleh Setiap Muslim Dan Hendaknya Kamu Itu Adalah Menjadi Orang Yang Sangat Semangat Untuk Melaksanakan Ketaatan Kepadanya Bimtithali Awamirihi Dengan Melaksanakan Perintah Perintahnya Wajitina Bina Wahihi Dan Menjauhi Larangan Larangannya Wajitina Dan Kamu Harus Meyakini Dengan Iktiqad Jazim Dengan Keyakinan Yang Mantap Tidak Ada Keraguan Sama Sekali Annal Khaira Fima Yakhtar Rahul Lahul Lak Bahwasannya Kebaikan Adalah Dalam Sesuatu Yang Sudah Allah Pilihkan Untukmu Jadi Kami Ulang Bahwasannya Kewajiban Pertama Bagi Seorang Hamba Kepada Allah Adalah Harus Beriman Kepadanya Dengan Iman Yang Sempurna Dengan Iman Yang Tidak Keraguan Iktiqad Jazim Yang Tidak Ada Syak Sama Sekali Dan Itu Iman Tersebut Bukan Iman Yang Karena Dasar Ikut Ikutan Tapi Iman Memang Dia Betul Betul Nalzor Dengan Sendirinya Ini Ulama Telah Membahas Apa Hukumnya Taklit Dalam Iman Walaupun Ada Yang Mengatakan Sah Tapi Sahnya Ma'al Idmi Jadi Sah Tapi Berdosa Jadi Semua Muslim Semua Dari Kita Harus Ketika Mengakui Diri Kita Beriman Kepada Allah Iman Tersebut Berdasarkan Emang Kita Berfikir Bukan Ikut Ikutan Dan Nalzor Merenungnya Bukan Perenungan Yang Harus Dengan Perinci Yang Lumayan Rumit Tapi Cukup Dengan Yang Ijmal Dengan Nalzor Yang Ijmal Yaitu Kita Yakin Bahwasannya Allah Ta'ala Ada Kenapa Allah Ada Ya Karena Adanya Alam Semesta Tidak Mungkin Ada Alam Yang Segede Ini Kalau Tanpa Sang Maha Pencipta Ini Cukup Jadi Kenapa Kamu Iman Dengan Adanya Tuhan Karena Alam Semesta Sederhana Simple Kemudian Tuhan Kita Adalah Allah Sebagaimana Yang Nabi Ajarkan Seperti Itu Jadi Itikot Yang Jazim Itikot Jazim Adalah Itikot Yang Bukan Karena Taklit Jadi Itikot Masih Karena Kenapa Kamu Iman Dengan Allah Kata Usad Begitu Kenapa Kamu Iman Dengan Adanya Sama Pencipta Kata Pak Kyi Begitu Nah Ini Itikot Yang Ikut Ikutan Disitu Mungkin Akan Dimasuki Oleh Masih Keragu Raguan Jadi Itikot Jazim Kita Berfikir Sendiri Bahwasanya Allah Ada Tuhan Ada Ya Karena Adanya Alam Semesta Buktinya Saya Ada Saya Punya Tangan Saya Punya Fisik Sempurna Masa Iya Tanpa Ada Menciptakan Tidak Mungkin Pasti Ada Menciptakan Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Harus Diakini Juga Bahwasanya Segala Kebaikan Adalah Pada Sesuatu Yang Sudah Allah Pilihkan Jadi Apapun Ketentuan Yang Allah Tentukan Untuk Kita Itulah Yang Terbaik Kita Nggak Usah Protis Dengan Takdir Takdirnya Allah Ketentuan Allah Kenapa Allah Engkau Jadikan Begini Itu Semua Sudah Yang Terbaik Karena Masing-masing Masing-masing Hamba Itu Beda Kebutuhannya Maka Ketika Ada Yang Allah Berikan Nikaya Allah Berikan Jadikan Dia Fakir Allah Jadikan Dia Punya Jabatan Dia Sempurna Dia Yang Punya Kekurangan Itu Semua Allah Lebih Mengerti Apa Yang Terbaik Buat Mereka Jadi Yang Allah Berikan Yakini Itulah Yang Terbaik Jadi Si Fakir Tidak Boleh Protes Ya Allah Kenapa Saya Jadi Fakir Saya Pengen Jadi Kaya Itulah Yang Terbaik Buat Mungkin Ketika Nanti Kamu Kaya Ternyata Kamu Malah Hilang Syukurnya Ternyata Malah Kamu Tidak Bisa Fokus Ibadah Itulah Yang Terbaik Kenapa Si Kaya Lebih Dia Kaya Kaya Terbaik Mungkin Ketika Dia Kaya Dia Bisa Bantu Orang Seterusnya Ya Jadi Tidak Boleh Kita Mudah Protes Kepada Ketentuan Allah Ya Allah Kenapa Gini Tugas Kita Menerima Harus Rilo Dengan Semua Yang Allah Tentukan Kepada Kita Ya Kan Diantara Rukun Iman Yang 6 Kan Diantaranya Iman Dengan Kodok Kodar Iman Dengan Ketentuan Yang Allah Sudah Tentukan Dan Yakin Itulah Yang Terbaik Jadi Kebaikan Itu Yang Allah Pilihkan Untuk Bukan Yang Kamu Pilih Untuk Dirimu Sendiri Kadang Bodohnya Kita Ini Adalah Kita Meminta Sesuatu Yang Kita Tidak Butuh Allah Lebih Mengetahui Maka Allah Berikan Sesuatu Yang Lebih Kita Butuhkan Walaupun Tidak Kita Minta Ini Sifat Karim Allah Kan Maha Karim Karim Maknanya Allah Memberikan Kepada Kita Nikmat Yang Kadang Tidak Kita Minta Detiknya Kita Butuh Bahwasannya Tiap Detik Jantung Kita Harus Mempadarak Keseluruh Tubuh Kita Ini Dibutuhkan Oleh Tubuh Kita Tapi Perangkah Kita Minta Begitu Jarang Kita Lebih Meminta Ya Allah Berikan Saya Rezeki Yang Berkah Banyak Ya Allah Mudahkan Saya Saya Ini Ya Allah Kita Lupa Ternyata Ada Nikmat Yang Lebih Penting Yaitu Nikmat Fisik Kita Kita Gak Minta Tapi Allah Maha Karim Walaupun Kita Gak Minta Allah Kasih Ya Allah Kasih Jadi Allah Lebih Mengatakan Apa yang Terbaik Buat Kita Jadi Gak Usah Protes Gak Usah Banyak Protes Gak Usah Banyak Kita Ngeluh Dengan Sesuatu Yang Yang Kita Terima Makanya Bentuk Syukur Kita Nerima Itu Maknanya Syukur Ya Masa Orang Syukur Saya Bersyukur Tapi Kemarin Dia Habis Protes Ya Allah Kenapa Gini Bukan Syukur Kalau Syukur Gak Mungkin Protes Maka Jangan Sampai Menghalangimu Menghalangimu Dari Ketataan Kepada Allah Dan Beribadah Kepadanya Syahwat Syahwat Dan Juga Hal-hal Yang Melalaikan Ya Jangan Sampai Kamu Malah Terlalaikan Dengan Urusan Syahwat Dengan Urusan Hal-hal Duniawi Jadi Syahwat Ini memang Senantiasa Condongnya Kepada Hal-hal Selain Ibadah Hal-hal Selain Kebaikan Itu Yang Diajak Oleh Syahwat Maka Harus Bisa Kita Untuk Menolak Melawannya Bermujahada Untuk Tidak Menuruti Apa kata Hawa Nafsu Biar Tidak Menjadi Budaknya Hawa Nafsu Dan Makan Harus Betul Kita Fokus Dalam Ibadah Tidak Boleh Terlalaikan Oleh Syahwat Hal-hal Yang Melalaikan Kemudian Juga Tidak Boleh Kita Patuh Dengan Kehendak Seseorang Untuk Memalingkan Kita Dari Ketaatan Kepadanya Maka Maka Dari Itu Semua Kita Tentunya Harus Berharap Kepada Allah Ta'ala Kita Tidak Mungkin Bisa Beribadah Kecuali Allah Yang Menghendaki Kita Bisa Beribadah Kita Tidak Mungkin Bisa Menghindari Maksiat Kecuali Allah Yang Menghendaki Agar Kita Terjauhkan Dari Maksiat Maka Doa Kita Adalah Allah Mudahkan Saya Untuk Bisa Beribadah Makanya Diantara Doa Tolonglah Aku Untuk Senantiasa Bisa Mengingat Bisa Bersyukur Kepadamu Bisa Baik Dalam Ibadah Kepadamu Atau Dalam Doa Yang Diajarkan Oleh Para Ulama Allah Pindahkan Aku Entaskan Aku Hijarahkan Aku Dari Hina Maksiat Menuju Kemuliaan Ta'at Jadi Seorang Bisa Ibadah Karena Allah Yang Memudahkan Dia Bisa Beribadah Seseorang Bisa Menjauhkan Diri Dia Untuk Terjauhkan Dari Maksiat Maka Kita Tidak Punya Daya Dan Upaya Semuanya Kita Minta Sama Allah Semoga Allah Senantiasa Mudahkan Hati Kita Untuk Senantiasa Melakukan Hal-hal Kebaikan Ini Saja Mungkin Irfan Insya Allah Kita Lanjutkan Pada Pekan Depan Tentang Kewajipan Kepada Rasul Nya Kepada Baginda Nabi Muhammad Yang Pada Kesimpulan Pelajaran Pagi hari ini Adalah Bahwasannya Nimat Allah Sangat Banyak Kepada Kita Wajib Untuk Senantiasa Mensyukurinya Agar Nikat tersebut Senantiasa Berbuah Kebaikan Demi Kebaikan Sampai Seterusnya Kemudian Jangan Sampai Kita Kufur Nikat Karena Mungkin Akan Allah Ambil Kembali Nikat tersebut Atau Na'udhubillah Ni'matnya Allah Tetapkan Tapi Ternyata Kebaikan Dan Keberkahannya Tidak Ada Mudah-mudahan Allah Berikan Kita Kemudahan Untuk Senantiasa Bisa Melaksanakan Ketua'atan Kepadanya Menjalankan Segala Perintah Perintahnya Menjauhi Hal-hal Yang Dilarang Olehnya Dan Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Sebagai Hamba Yang Senantiasa Patuh Kepada Allah Senantiasa Mengenal Sifat-sifat Kesempurraannya Allah Tetapkan Iman Kita Allah Jauhkan Hati Kita Dari Hal-hal Yang Bisa Merusak Akidah Dan Juga Iman Kita Dan Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Sebagai Ahli Syukur Senantiasa Bisa Menggunakan Semua Nimat Yang Allah Berikan Untuk Hal-hal Yang Baik Untuk Hal-hal Pengabdian Kepadanya Allah Jadikan Semua Nimat Yang Allah Berikan Kepada Dalam Ketaatan Kepada Allah Dan Pada Akhirnya Allah Berikan Kepada Kita Semuanya Husna Al-Khatimah Husna Al-Khatimah Mati Dalam Keadaan Iman Rabbana Atina Fidun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Tawakina Azab Benar Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Bisir Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Terima kasih Atas ilmu Yang telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kampuan Kepada Kami Sama Untuk Bisa Memahaminya Dengan Baik Dan Benar Serta Dapat Mengamalkannya Amin Terima kasih Juga Untuk Sahabatku Semuanya Atas Kebersamaannya Dan Jangan Beranjak Kemana-mana Sahabatku Karena Sesaat Lagi Kita Akan Mengikuti Kajian Kita Bersama Guru Kita Semua Dan Baik Karena Waktu Kami Pamit Undur Diri Dari Ruang Dengar Sahabatku Semuanya Insya Allah Kita Akan Bersua Kembali Di Program Yang Sama Di Sambut Mentari Dan Juga Di Hari Dan Jumlah Sama Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Kami Juga Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Kata-kata Yang Kurang Perkenan Kita Akhir Kebersamaan Kita Dengan Doa Khafartal Majlis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh